Sebenarnya hari kedua penerapan ganjil genap di gerbang tol Paster, kota Bandung, lebih dari 600 kendaraan luar kota diputar balikan. Peningkatan kendaraan terjadi di gerbang tol keluar Paster. Lebih dari 600 kendaraan luar kota berplat nomor polisi ganjil dilarang masuk ke kota Bandung dan diputar balikan. Polisi mengatakan hingga saat ini tidak ada kemacetan berarti yang terjadi akibat penerapan ganjil genap. Tugas pun belum memperlakukan sejumlah rekaya selalu lintas. Ya diputar balikan karena yang pertama ya dia tahu bahwa sekarang yang boleh masuk ke Bandung adalah yang genap, yang ngeja, yang ganjil, kita putar balikan. Kecuali ada keperluan-keperluan yang origin dan bisa dipertanggungjawabkan, kita persilahkan.